Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama aku Hani Khoyur Nisa Jadi Di video kali ini Aku mau Mempresentasikan Tentang Usaha bisnis Yang mulai Aku rintis Nanti Untuk selanjutnya Aku tampilin PPT PowerPoint maksudnya Terus ini juga Di video ini merupakan Tugas untuk Memenuhi mata kuliah Kewirausahaan aku yang ketiga Gimana Nanti aku kasih tau PPT nya Nanti aku jelasin PPT Nah tadi Yang udah sesuai aku bilangin Kan aku mau Persentasiin bisnis Tentang bisnis aku Usaha Minifigur karakter Nah Seperti apa sih Yuk Langsung Nah Pertama dari latar belakang usaha Nah latar belakang usaha aku tuh awalnya Dulu kan sering banget Ngeoleksi Merchandise Souvenir Biasa dikasih temen dari Luar kota Luar negeri gitu kan Nah sempet kepikiran juga Buat jual Mainan ini Mainan minifigur karakter ini Ya walaupun cuman Mainannya tuh Nggak Nggak ini kan Nggak ada mesinnya Terus cuman juga Bisa jadi panjangan doang Karena menurut aku itu lucu Terus juga bisa jadi Dijualin dengan harga tinggi Karena kan Disitu juga Hampir mirip dengan Tokoh-tokoh film kartun lainnya Nah Menurut aku juga lucu Karena Bisa buat hiasan di kamar Meja belajar Terus sama Tempat-tempat yang bisa dijangkau Next Terus Selanjutnya Mengapa lebih memilih usaha ini Nah Karena aku memilih usaha ini tuh Kebanyakan orang-orang kan Lebih memilih Buka usaha makanan Terus minuman Menurut aku juga Ya Daripada usaha makanan minuman Mendingan tuh Aku lebih memilih usaha barang Karena barang itu Selain Kondisinya tuh Bisa tahan lama Terus Bakalan Bisa Berjangka Panjang Dibanding dengan makanan Misalnya makanan tuh Kayak kita Ngetok Di Di Itu kita Di gudang kita Tapi Kita tuh gak bisa jangka panjang Paling makanan tuh Cuma sehari Dua hari gitu kan Nah terus juga besoknya Harus produksi lagi Produksi lagi gitu Terus Disini Yang aku jual ini Mainan minifigure ini Juga gak kalah Sama Usaha Makanan Atau minuman Karena lumayan juga kan Menguntungkan Dan juga Cukup tinggi Di pasaran Kebanyakan juga Ini Yang peminat Lego Main Atau Minifigure yang lainnya itu Kebanyakan juga Dari Para komplektor Next Selanjutnya Model usaha Dan nilai tambah Nah Usaha bisnis ini Usaha bisnis ini Juga bekerja sama Dengan toko online shop Mainan gitu Cukup sedikit Produksi mainan Karena Yang Exinfigure itu Susah buat Didapetin Bukan sesuah sih Gak gampang Gak gampang juga Gitu Karena Kebanyakan Didapet dari luar negeri Dan itu butuh Proses pengiriman Yang cukup lama Nah Nilai tambahnya ini Agar mainan Figur yang aku jual ini Punya keunikan Nah Aku punya Nyediain tempat Kayak kotak gitu Untuk Naruh Mainan Biar tetep Biar Tetep Awet Tahan lama Terus Unik juga Disini ada Daya tarik pembeli Juga sih Aku ada contohnya Dolong sih Nah Contohnya kayak gini Nah ini Yang ini Namanya Coolman Nih Tuh Dan yang ini Ada lagi Ada lagi Ini tuh Postman Nah ini Minifigur Ini lucu banget Nah Ini postman Nah itu contoh dari Tempat-tempatnya Tempat yang buat Naruh mainan Jadi tuh Kalian Kalau misalnya Mau koleksi Bisa taruh ini Di lemari Tanpa dibuka Juga gak apa-apa Kalau mau kalian Buka Juga Gak apa-apa Buat sebagai Koleksi Buat naruh aja Atau mau kalian mainnya Juga gak apa-apa Nah Ini aku sediain Tempat gini Biar Awet Dan terhindar Dari debu juga Next Target Atau Ukuran pasar Nah Target pasar Dimulai dari Kalangan anak-anak Nah Biasanya tuh Yang suka Dari mulai Kalangan anak-anak Nah Anak-anak ini tuh Biasanya kan suka Dari Nonton film kartun Film action Nah Biasanya Dari suka situ Dari film-film itu Jadi Mereka Bayangkan Beli Minifigur itu Yang sesuai Sama Tokoh Di film kartunnya Terus Ada Dari remaja Yang gak dewasa Nah Kalau yang remaja ini Kebanyakan tuh Yang action figure Contohnya tuh Kayak Yang ada Disitu Digambar itu Superman Batman Sama Hulk Nah itu Keren banget tuh Kalau kataku Nah Buat kalian Yang suka Banget Sama Barang-barang Lucu Bisa Jadi Muleksi Minifigur ini Contohnya tuh Ini ada yang udah dibuka Nah Biasanya kan anak-anak jam sekarang tuh Muleksi Mainan Tapi mainannya tuh Yang udah Gak Kayak Robot-robotan lah Yang buat Yang kayak gini-gini Sebagai hiasan Pajangan Gitu-gitu Next Kondisi Dan kebutuhan Perusahaan Nah Kondisi Usaha bisnis aku Di tengah-tengah Pandemi ini Pandemi Covid-19 ini Lagi gak berjalan Karena Banyak permintaan Konsumen Yang misalnya Action figure Kalo yang minifigur sih Gak begitu banyak Karena tuh yang Ancient figure Aku butuh Kan aku juga Sebagai dropshipper Dropshipper Dari luar negeri Karena Aku butuh Pengiriman Dari luar negeri Itu Cukup lama Dikirimnya Dari luar negeri Kesini Dan itu gak mudah Karena pandemi ini Jadi gak bisa Terus juga Aku Butuh Nah Kebutuhan perusahaan Yang sekarang ini Aku tuh butuh Jasa Pengiriman Yang cukup Banyak Dan Menjangkau Di luar daerah Karena Yang Biasanya tuh Yang aku kirimin Itu Kebanyakan Dari Jakarta Tapi Kayak Contohnya tuh Eh biasanya Jabodetabek Tapi kalo misalnya Luar Jabodetabek Itu kayak Kurang bisa Masih Belum bisa Karena Jasa pengiriman Itu masih kurang Oke Udah selesai Terima kasih Atas Partisipasinya Aku Udah Ngejelasin Presentasi ini Presentasi bisnis ini Kurang lebih Nya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah Terima kasih telah